Ya, Pemirsa Ribuan Ojek Online masih melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dan untuk laporan selekapnya, kita segera terhubung dengan jurnalis NTV, Muhammad Ridwan. Ya, Ridwan, bagaimana dengan tuntutan para pengemudi Ojek Online hari ini? Apa saja yang mereka tuntut? Ya, Donny dan juga Patricia, ratusan pengemudi motor atau driver Ojek Online dari berbagai aplikasi dan juga kurir online ini melakukan unjuk rasa di depan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, mereka menuntut persoalan mengenai tarif di mana potongan yang dibebankan kepada mitra driver mencapai 20 hingga 30 persen yang dinilai merugikan para driver ini untuk dihapuskan. Selain itu, mereka juga meminta agar penghapusan akun serta suspensi atau pembekuan akun akibat keluhan dari pelanggan dihapuskan begitu. Dan juga mereka meminta untuk dilegalkan pekerjaan mereka sebagai driver Ojek Online di dalam undang-undang. Ya, dalam aksi tersebut juga masa driver Ojek Online juga sempat terjadi kericuhan di kawasan Patung Kuda, di mana para driver yang kesal begitu karena tanggapannya tidak dipenuhi oleh pemerintah Republik Indonesia sempat melakukan blokir jalan di kawasan air mancun Tamrin. Nah, masa juga sempat melakukan pemblokiran jalan begitu yang mengganggu arus lalu lintas di jalan Budi Kemuliaan menuju Merdeka Selatan. Nah, sempat juga terjadi kericuhan antara pengemudi motor yang dibawa oleh petugas kepolisian yang akan melewati begitu, sempat terjadi kericuhan, bahkan nyaris adu pukul. Begitu, Donny, dan juga petisi ya. Ya, Ridwan, lalu skema apa yang mereka tuntut yang dianggap sebagai sebuah skema yang adil bagi para pengemudi? Ya, mereka meminta untuk tarif yang dibebankan kepada mereka sebesar 20 hingga 30 persen tarif yang dibebankan kepada aplikasi untuk dihapuskan. Begitu. Baik. Muhammad Ridwan melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Baik.